Dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Turmudi, Rasul pernah bersabda, Ayyumam ra'atan, sa'alat min zau jihad tolak, min gairi ba'sin faharamun alaiha ro'iha taljana. Kata Nabi dalam hadis, bini, ya, istri kita nih, siapapun perempuan yang jadi istri, kalau mentak talak sama suaminya, mentak krek sama suaminya, tanpa sebab. Maka perempuan itu tidak akan cium bau sorganya Allah. Ini satu yang pertama tadi, badia tulisan, imro'atun badia tulisan. Yang kedua, imro'atun. Bini tuntut suami dengan tuntutan yang suami tidak mampu. Ayo, Pak, beli mobil. Biasa pakai sepeda ontel. Kata suaminya, ntar dulu, Neng. Saya belum gajian. Ya, kalaupun gajian juga paling bisa beli motor. Kita kudu, kumpulin dulu. Oh, nggak bisa. Pokoknya naik mobil. Nah, ini menurut sesuatu yang suami tidak mampu. Tempatnya neraka. Yang ketiga, kata Nabi, imro'atun. Yang ketiga, bini yang nggak bisa nutupin auratnya. Dari pandangan laki-laki, luar. Kalau pakai baju, baju setengah telanjak. Hati-hati, saudara, kalau punya anak perempuan, perhatikan. Kalau saudara punya anak perempuan, lebih berat daripada saudara punya anak laki-laki. Kenapa? Karena gara-gara itu anak, kalau kita tidak didik sebaik-baiknya, mustinya kita di sorga, malah masuk neraka. Makanya, inna ma'amualakum ma'uladukum fitnah. Yang ketiga, imro'atun. Laisalaha illal-akla. Wasyurba. Walna'uma. Walaisalaha ragbatun fis salati. Walafi tu'atillahi. Walafi tu'ati rasulihi. Walafi tu'ati zawjih. Kata Nabi, yang keempat ini, ciri-ciri perempuan neraka, Laisalaha imro'atun, laisalaha illal-akla. Kerjaannya makan. Kerjaannya minum. Hobinya, Restoran. Gak mau, makan di rumah. Kerjaannya makan, minum, tidur. Gak punya keinginan. Salat, taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama suami. Gak ada. Ini ciri karakter perempuan penghuni neraka. Nauzubillah.